Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini kita akan belajar tentang sejarah ilmu nahu Jangan skip videonya ya Sejarah Munculnya Ilmu Nahu Menurut Abu Toib, kesalahan gramatika biasa terjadi di kalangan orang Arab pedalaman dan juga budak atau hamba sahaya Sohabat Abu Bakar juga pernah berkata Jika dia lebih senang mendengar orang membaca meskipun salah daripada orang yang melakukan kesalahan gramatikal Tidak hanya Abu Bakar saja loh Sahabat Umar bin Khotab juga pernah berkata Demi Allah, kesalahan kalian dalam berbahasa lebih berbahaya bagiku daripada kesalahan kalian dalam memanah Salah satu contoh kesalahannya adalah seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Kutoibah Beliau pernah mendengar orang Arab pedalaman adhan dengan membaca nasob atau fathalafat Rasulullah Redaksinya seperti Ashhadu anna muhammadan rasulullah Ini salah satu contoh dari sekian banyak riwayat Yang menjelaskan mengapa ilmu nahu sudah mendapat perhatian sejak dulu Karena memang dampaknya bisa merusak ajaran Islam Ilmu nahu memang sudah muncul sejak awas sejarah Islam Dan Irak menjadi kawasan di mana ilmu nahu mulai menemukan identitasnya Dari Irak kemudian berkembang ke kawasan lain sesuai perkembangan agama Islam pada saat itu Lalu bagaimana sih tema-tema nahu itu disusun? Ada dua pendapat mengenai hal ini Pendapat pertama dikemukakan oleh mayoritas ulama nahu Mereka berpendapat bahwa tema-tema nahu itu dibentuk dari kesalahan gramatika masyarakat Arab sendiri Sedangkan pendapat yang kedua mengemukakan Jika tema-tema ilmu nahu itu dibangun atas dasar pemikiran sendiri Bukan kesalahan gramatika yang terjadi kala itu Dari dua hal ini Maka bisa disimpulkan Sejarah pembentukan ilmu nahu memang berasal dari kawasan Arab Sekaligus membantah pendapat para pemikir Eropa Yang mengatakan jika ilmu nahu terbentuk setelah bersentuhan dengan tradisi Syriak atau Suriani dan Yunani Disinilah kemudian muncul pendapat lain yang menyatakan Jika sejarah nahu dimulai dan disusun di Irak Lalu berkembang menjadi beberapa definisi Serta ilmu nahu memang murni dari kalangan Islam Namun berdaya tiga juga dengan tradisi lain Lalu siapa peletak dasar pertama ilmu nahu? Nah hal ini menjadi pembahasan yang panjang di kalangan sejarawan ilmu nahu Seperti Ibnu Salam, Ibnu Kutoibah, Al-Zujaj, Abu Toib, Al-Sayyrafi, Al-Zabidi, Ibnu Nadim, Al-Anbari, dan Al-Kofti Mereka semua berpendapat Jika peletak dasar pertama ilmu nahu ini adalah Sayyidina Ali, Karamallah Wajah, dan Abu Aswad Adwali Hal ini berasal dari riwayat Abu Aswad yang menyatakan Bahwa Sayyidina Alilah yang memberikan kata kunci pertama tentang ilmu nahu Misalnya, kalam itu ada tiga Isim, Fi'il, dan Huruf Dan juga membagi kata benda menjadi tiga Bahir, 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 dan kata benda yang bukan keduanya Dan tahukah kalian Bahwa penaman ilmu nahu justru ada setelah wafatnya Abu Aswad Karena pada masanya ilmu ini dinamakan Al-Arabiyah Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah Ilmu nahu yang saat ini dipelajari dan dibaca di seluruh dunia Termasuk di Indonesia merupakan ilmu yang lahir dan berkembang di Basro Para ahli juga sepakat bahwa ilmu ini bertujuan untuk melindungi Al-Quran dari pembacaan yang salah Tentu kalian juga tahu bahwa Al-Quran di masa awal masih gundul dan tidak berharokat Bagi para tabiain dan tabiut tabiain yang hafal Al-Quran Tentu ini bukan masalah Namun bagi mereka yang tidak hafal Maka tanda baca ini menjadi sangat penting Abu Aswad juga pernah berkata Sedangkan menurut Prof. Abdul Roji dalam kitabnya Beliau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Aswad Tidak hanya untuk menjaga Al-Quran dari kesalahan gramatikal Namun juga untuk mencapai prinsip-prinsip Islam yang paling mendalam Salah satunya memahami Al-Quran Oleh karena itu Mari kita memperdalam ilmu nahu dan mengamalkannya Dalam mempelajari ajaran agama Islam termasuk Al-Quran dan Sunnah Oke teman-teman Terima kasih banyak telah menonton video ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya Jangan lupa juga Subscribe, like, komen, dan share Supaya channel ini bisa terus bermanfaat Dan memberikan konten-konten terbaik See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh